Bapak-bapak semuanya saya mulai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita tes suara dulu nih Kok belum ada yang jawab nih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Untuk materi zoom kali ini nih Materi zoom malam ini Kita akan membahas Malam tentang Quire Jadi lebih tepatnya mengenal dan memanfaatkan Quire Mungkin ini buat bapak atau ibu-ibu yang masih asing Sama Quire ini apa sih Aplikasi apa sih Quire Terus Maka buat bisnis kita Quire ini tadi gitu kan Manfaatnya apa buat bisnis kita ini Nanti akan dijelaskan secara jelas Dan terperinci mungkin ya Mungkin sih pasti Sama Bu Sintia Puswita Dewi Oke Jadi untuk Bu Sintia waktu dan tempat Saya persilakan gitu Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Buat teman-teman Dan bapak ibu SBC ya OYC 5 Yang tepatnya Dari chapter Surabaya Maupun non-surabaya Hari ini saya sudah dikasih kesempatan Buat apa namanya Mengisi materi atau Yang kebetulan kemarin Sudah belajar duluan Di pulsa 21 untuk Quire ini gitu Jadi yang kemarin kita pakai Trello Sekarang kita mulai geser ke Quire Jadi apakah kita juga belajar sama Kita juga sama-sama belajar gitu bapak ibu Jadi untuk mungkin bapak ibu yang sudah join di sini Mungkin sekarang memegang laptop Atau aplikasi Quire nya Jadi bisa dibuka aja Sambil nanti praktek tipis-tipis gitu Jadi Kita langsung praktek hari ini Mungkin kemarin sudah Pasti banyak yang sudah menonton YouTube Kurang lebihnya untuk Dasar-dasarannya pasti sudah tahu gitu Sekarang mungkin saya mulai dulu Izinkan saya mulai dulu ya bapak ibu yang hadir di sini Kita sama-sama belajar juga Saya mulai share screen Ini share screen saya apa sudah kelihatan bapak ibu? Sudah kelihatan belum? Sudah-sudah Sudah kelihatan Ya siap Oke Jadi kita mau kenal Quire ini apa sih gitu kan Quire ini buat project management Jadi bapak ibu kan ketika untuk Apa namanya Untuk usahanya atau untuk timnya Itu pastikan ada target kerja Atau action plan Nah pastikan nanti butuh Controllingnya seperti apa Terus cara saya Apa namanya Kontrolnya seperti apa Saya mau progresnya sampai mana Nah itu kan pasti Nah itu kan pasti Butuh suatu software ya Suatu software yang dimana Sampai mana Progresnya sampai mana Nah seperti itu Nah pertama-tama mungkin ibu Ibu atau bapak Itu bisa Webnya disini ya Quire.io Ini Akses disini Nah untuk Untuk ininya Untuk daftarnya sendiri Nah itu bisa pakai account Google Account Google yang sudah aja Apa Sudah ada aja Gitu Jadi ada account Google Yang sinkron sama Sama Google nya Gitu Kalau sudah Pasti munculnya seperti ini Ini ibu-ibu sama bapak-bapak sambil Ini ya Sambil Apa namanya Sambil praktek Gitu Kan pasti yang fundamentalnya sudah Gitu Nah Terus Kalau sudah Kalau sudah seperti ini Sudah apa Login Pakai account Google nya Bapak ibu bisa cek di Garis tiga Paling kiri Nah Ini itu ada My task Sama ada Workspace Nah Fungsinya Fungsinya apa Ini adalah nanti Yang akan menjadi Project nya Bapak ibu Atau yang Atau bikin timeline nya Bapak ibu Seperti itu Jadi ini ada My task Sama workspace Nah Workspace ini Bapak ibu itu Tidak bisa diganti Workspace ini Tidak bisa diganti Bisanya apa Workspace ini Nanti yang bisa diisi Gitu Jadi ini tidak bisa diganti Nanti Seperti dashboard Nah Berarti langkah awalnya Adalah Ini kita Bedah salah satu Action play nya Dari Pak Pak Nurholis PC5 Chapter Surabaya Mohon izin ya Pak Nurholis Untuk Apa namanya Action play nya Ditaruh ya Di sini ya Halo Pak Nurholis Nah Nah ini Apa namanya Halo Iya Pak Iya Pak Iya Saya Datanya Iya Datanya saya Pak Pak ya Nah Ini adalah contoh 4DX Dari Punyanya Bapak Nurholis Gitu Nah ini ada Goal yang mau Dicapai Like target Pencapaiannya Lead tindakannya Sama scoreboard Dan lain-lain Ada PIC Ada deadline Juga Nah Ini Nah ini Nanti kita akan Praktek Masuk ke Queer Jadi ini Kita praktek Ke Queer Jadi Ini Bapak Ibu Nggak ngelak ya Nggak putus-putus ya Tidak Lancar Oke Lancar Bu Siap Jadi ini Oke Kita masukkan goal yang mau dicapai Gitu Nah Sebelumnya Terusnya ada apa aja sih Di sini Nah ini kan ada workspace Ketika kita pencet Tanda plus Ini ada add project Sama add organization Organization Jadi organisasi Sama project Nah Ini fungsinya apa Ini fungsinya apa Kalau organisasi Bapak Ibu Ya Ini masuk Di workspace Ini Ini adalah Organisasi Yang terlihat di workspace Ini adalah Organisasi Gitu Nah Masukkan ke Queernya Itu tergantung Bapak Ibu Ketika Ketika Mau projectnya itu Dibikin Pengawasannya Seperti apa Gitu Jadi contoh Semisal Kalau di Kita nyontohin dulu Yang kalau Di empat pilar ya Kita kan ada empat pilar ya Bapak Ibu ya Kalau misalnya Di OYC atau SPC Nah ada empat pilar Product Promo HR Sama finance Nah Ini kita terserah Mau kita Input di Organisasi Atau nanti kita Input di ketika Set goal ini Nah Atau di submenunya Ini Gitu Nah Terserah Terserah Bapak Ibu Gitu ya Terserah Bapak Ibu Mau ke workspace-nya Ke organisasinya Atau ke Submenunya nanti Gitu Oh Berarti Mbak Sin Kalau misalnya Di organisasi Di organisasi Kita nginputnya Gimana Oke Kita nyoba Input di Add organisasi Semisal Kita ngomongin Produksi Atau bagian Produksi Kita ngomongin Bagian produk Bagian produk Kita create Nah Nanti Munculnya Akan disini Ini kita bisa Geser Mau di atas Mau di Nah Ini kita munculnya Disini Tapi Bapak Ibu Kalau kita App-nya App project Nah Produk Misal Produk A Nah Ini Kalau kita Create-nya Create project Itu kita nanti Akan masuk Di submenu Bagian organisasi Gitu Nah Seperti ini Mau ditaruh Di menu apa Itu kalau kita Create-nya Create project Gitu Oh Misalnya Kita tadi Project-nya adalah Produk A Maka Mau ditaruh Di mana Mau ditaruh Di organisasi Finance Atau HR Atau product Atau promo Atau seperti itu Oh Ternyata Mau di bagian Product Kita create Nah Sudah 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 terbuat Maka disini Nanti munculnya Seperti ini Organisasinya Bagian produk Project-nya Produk A Loh Nanti berarti Mas Kalau produk A Apakah bisa nanti Timeline-nya Bisa Nanti Timeline-nya Masuk di Sini Gitu Nah Berarti Kalau ini Ibu-Ibu Bapak Mau Add-nya Add organisasi Di workspace Seperti ini Tapi Kalau Ibu-Ibu Bapak Maunya Nggak organisasi Tapi maunya Nanti set goal Aja Nah Nanti Masuknya gini Nah Kita contoh Set goal ya Ini set goal Kita Ganti Dengan Goal-nya Closing 25 Pelanggan baru Closing 25 Nah Ini ibaratnya Bu Ini kita Kita ini Apa namanya Bikin Facebook Gitu Nah Ini profilnya Oke Sudah masuk Berarti ini Nah Closing 25 Pelanggan baru Nah Kita tinggal bikin Dalamnya itu Mau apa Projectnya itu Mau apa Gitu Oke Kita lihat dulu Action plan-nya Nah Ternyata Projectnya dari Closing 25 Pelanggan baru Itu ada 10 pelanggan Dari wilayah Sekian 10 pelanggan Dari wilayah Sekian 5 pelanggan Dari sekian Kita masukin aja Bu-Ibu 10 pelanggan Dari wilayah Kediri dan Jomba Nah Kita langsung Add project Kita langsung Add project Nah 10 pelanggan Dari Wilayah Kediri Dan Jomba Ini kan Organisasinya Karena tadi Ikut Apa namanya Projectnya yang Closing 25 Pelanggan baru Maka ya Organisasinya dipilih Yang closing 25 Pelanggan baru Gitu Kita create Nah Sudah tercreate Atau Sudah terbuat Maka nanti Masuknya adalah Seperti ini Ini kan Ini aku tadi Buat ya Bu-Ibu ya Jadi ini Closing 25 Pelanggan baru Ada 10 pelanggan Ini kita Taruh atas aja Kita tarik Taruh atas 10 pelanggan Baru Kita create Lagi Kita create Lagi Untuk Projectnya Habis 10 pelanggan Baru 10 pelanggan Dari wilayah Pasuruan Organisasinya Masuk di closing 25 pelanggan Baru Kita create Nah Sudah tercreate Masuk di sini Kita tarik dulu Di sini Nah Karena tadi ada Tiga pencapaiannya Atau target pencapaiannya Kita create lagi Lima pelanggan Dari online Add project Lima Pelanggan Dari Online Organisasinya Kita masuk Di closing 25 pelanggan Baru Kita create Ter create Dan terbuat Kita tarik Nah Nah Disini sudah masuk Di projectnya Closing 25 pelanggan Baru Ini harusnya Ini ya Pak Pak Nurholis Ini harusnya Detail Jadi di bulan Misalnya di bulan Juni 2022 Misal Seperti ini Nah Closing 25 pelanggan baru Bulan Juni 2022 Sekian Nah Karena ini tadi kan Bikinan Saya Saya hapus dulu Biar enggak bingung Ini kan Closing 25 Baru Bulan Juni 2022 Maka projectnya Ada tiga Ini tadi Gitu ya Sepuluh pelanggan Dari wilayah Kediri Dan Jombang Nah Maka targetnya Adalah Tadi kan ini Adalah masuk Di target pencapaian Kalau di Form 4DX Nah Untuk Tindakannya adalah Dari 10 pelanggan Itu tadi Tindakannya apa aja Prospek pelanggan Offline Kita masukin Prospek Pelanggan Offline Nah Prospek Pelanggan Offline Dari 10 pelanggan Dari wilayah Kediri dan Jombang Apa yang mau dilakukan Yang pertama Ini kita kasih nomor aja Yang pertama Prospek Pelanggan Offline Lalu Yang kedua Misal Kunjungan Atau komunikasi Pelanggan Loyal Tunjungan Atau Komunikasi Pelanggan Loyal Nah Kalau misalnya Ada banyak Bapak Ibu Bisa ditambahkan Sampai Berapapun Kalau di sini Tinggal enter Nah Prospek pelanggan Offline Ini deadline-nya Itu kapan Di sini kan ada Nah Kalau kita perhatikan Di sini Ini kan ada PIC-nya siapa Nanti Ini PIC pelaksananya Siapa Yang melaksanakan Prospek ini Siapa Lalu deadline-nya Kapan Gitu kan Oke Berarti Kalau di sini Deadline-nya 30 Juni Dan yang melaksanakan Adalah Pak Nurholis sendiri Ini Pak Nurholis Benar ya Pak Nurholis sendiri Pelaksananya Nah Untuk Nah Kalau kita klik di sini Bapak Ibu Ini kita bisa lihat Prospek pelanggan Offline Kita bisa Di sini Bisa Nambahkan Siapa pelaksananya Di sini Oh misalnya Pak Nurholis sendiri Ya dikasih Email-nya Pak Nurholis Di sini Gitu Oh misalnya Di sini adalah Tim Pak Nurholis Bisa ditambahkan Email-nya Tim Pak Nurholis Tadi Gitu Lalu Add date Itu adalah Deadline-nya Nah Karena Karena Di deadline-nya Pak Nurholis tadi 30 Juni Maka kita klik 30 Juni Nah Jadi nanti dia munculnya Seperti ini 30 Juni Sudah terset Gitu Nah Bapak Ibu Nah ini ya 30 Juni Maka Ini terus Fungsinya apa Mbak Sin Ini fungsinya adalah Tombol garis atas Ini bisa ada Arjen Apakah ini Arjen Apakah ini yang paling Prioritas Atau itu Biasa aja Atau ini yang paling mudah Atau Di bawah Tidak apa-apa Misal Seperti itu ini Oh misalnya ini Arjen Kita bisa klik Arjen Oh ternyata ini Biasa aja ya Bisa Yang Pilih yang non Lalu Untuk ininya Untuk ininya Ini adalah Ketika Nanti sudah Komplit Apa belum Nah Ini Bapak Ibu Ketika Kita masuk Di sini Ini Tombol yang Sebelah sini Itu Ini adalah Ando Atau Ketika Kalau salah Itu bisa Dipencet ini Lalu ini adalah Dalam bentuk Tree Atau list Seperti ini Ini itu namanya List Kalau ini adalah Namanya kanban Atau board Nah Bentuknya seperti ini Kalau board Board itu Nanti ada To do Ada in progress Ada complete Contoh Prospek pelanggan offline Ini dalam masa apa Dalam masa progress Atau sudah complete Jika ini Progress Kalau misalnya Kita pakai Tools yang board Atau yang kanban Ini ya Bapak Ibu Ini kita bisa geser Nah Kalau in progress Langsung gini Kalau kita sudah Complete Kita bisa geser lagi Sret Ini sudah Otomatis Dia tercoret Jika complete Nah Kalau Kalau pakai kanban Kayak gini Nah Kita balikin lagi Kalau misal Masih dalam Proses pengerjaan Gitu Nah Kalau di premium Bapak Ibu Kita bisa ada Timeline Atau Seperti ini Nah Timeline ini Seperti Google Calendar Seperti Google Calendar Jadi dia sudah ada Apa namanya Ada kalendernya Gitu Per day Per bulan Per minggu Gitu Jadi Prospeknya Oh 30 Juni Kalau kita mau Perpanjang nih Ya kan Itu kita bisa tarik Bu Sampai tanggal 6 Atau sampai tanggal 4 Seperti itu Ini hanya berlaku Untuk Premium aja Tapi kalau Bapak Ibu Mbak berarti Apakah harus premium Enggak Kalau menurut saya Bapak Ibu ya Kalau menurut saya Jika Bapak Ibu ini Satu email ini Bisa Kalau sudah Premiumnya ini Sudah habis Masa cancer Apa Masa trailnya Sudah habis Bisa pakai email lain Gitu Buat menghemat Agar tidak Pengennya timeline Tapi tidak Tidak premium Gitu Jadi ganti-ganti email Nah Ini Jadi terserah Ibu Bapak Mau dashboardnya Itu seperti apa Mau list Mau kanban Atau mau timeline Gitu Nah Oke Kembali lagi Ini kan tadi Untuk proyek Yang 10 pelanggan Dari wilayah Sediri dan Jombang Dan ini listnya Jika kita pencet Overview Nah Jika kita pencet Overview Pertindakan Itu pasti munculnya Seperti ini Bapak-Ibu Jadi ini adalah Seperti laporan Atau dashboardnya Laporan Dari Dari ini Jadi kesimpulan Dari ini itu apa Oh dari 10 pelanggan Dari wilayah Kediri Saman Jombang Progresnya sampai mana Ini disini Gitu Nah Kita kembali lagi ya Bapak-Ibu ya Jadi closing 25 pelanggan Baru 10 pelanggan Dari wilayah Kediri dan Jombang Misal Terus 10 Wilayah dari Mojokerto Dan Masuruan Kita cek lagi Oh Tindakannya apa Oh ternyata sama ya Ini Pak Omorholis ya Tindakannya ya Prospek pelanggan Dari offline Prospek pelanggan Dari offline Sama kunjungan Atau komis pelanggan Loyal Hmm Nah gini Ini di input Terus sampai sesuai Dengan 4DX nya Bapak-Ibu Gitu Sampai nanti Ada seperti ini Nah ini kan Kita bedahnya kan Dari Pak Nurholis ya Jadi Pak Nurholis ini Kemarin Untuk 4DX nya ini Sesimpel itu Gitu Jadi enggak Enggak Seperti produk Promo Terus bagian apa Gitu ya Pak Nurholis Halo Pak Nurholis Halo Pak Nurholis Halo Pak Nurholis Terus ke Ibu Suci Pauzia Mohon maaf Bisa di mute Ibu Nah ini kan dari Prospeknya Pak Nurholis Nah saya contohkan Ketika Empat kilat aja Bapak-Ibu Misal ya Misal Halo Iya Pak Nurholis Iya Pak Nurholis Saya yang putus-putus Pak Pak Nurholis yang putus-putus Ibu lancar Oh lancar Sudah jelas Oke 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 tempat saya ini Tadi gunung Tutupan karung itu Pak Lanjut-lanjut Oke Bapak-Ibu Nah mungkin setiap gini Bingung atau tidak Nah itu tergantung Bapak-Ibu Mau masukkan ke query seperti apa Atau data yang akan dimasukkan itu Kayak gimana dan mau Cara Cara kita controllingnya itu Seperti apa itu Tergantung itu Bapak-Ibu Nah disini ini kan dari Kita kan bedah Punyanya Pak Nurholis Mungkin dari Bapak-Ibu Bingung Mungkin ada yang mau Datanya saya Share ke saya Saya masukkan Buat trial gitu Bapak-Ibu Ada yang mungkin udah jadi Mungkin Pak Fahmi Pak Fahmi ada ya Pak Fahmi Oh gak ada ya Pak Fahmi ya Nah Nah ini jika Jika pakai Punyanya Pak Nurholis Ini kan langsung Ini ya langsung Goalnya ya Langsung Goal langsung tindakan Gitu Pak Nurholis gak pakai Empat pilar ya Pak Nurholis Jadi kayak gak pakai Produk seperti apa Promonya seperti apa SDM-nya seperti apa Final-nya seperti apa Gitu Nah Jika Pakai Pakai empat pilar Pakai empat pilar Itu gini Bapak-Ibu Contoh Kita bikin baru lagi Ini kita gak Anggap gak ada aja ya Bu ya Jika kita bikin baru lagi Atau kita bikin goal lagi Bapak-Ibu Kita bisa Create-nya Create organisasi Jangan create project Kalau create project itu adalah Submenunya dari organisasi Jadi kalau kita mau Goal Goal apa namanya Bikin goal Atau set goal Itu pakai yang organisasi Gitu Bentar Ini ada masuk Pertanyaan Mbak Yang berhenti Iya Bu Ika ya Tadi udah saya jawab ya Untuk yang timeline-nya Itu diakali aja Bu Kalau misalnya mau upgrade Yang premium kan mahal Bu Jadi kita ganti-ganti Email aja Karena kan Masa trial-nya kan lumayan Gitu Jadi per email mungkin Karena Kalau misal Trail-nya ini Kita Apa namanya Abis Itu kita Kalau email baru lagi Bisa kok Gitu Bapak-Ibu Jadi free trial Pakai free trial-nya Gitu Kalau di trailer juga Kita gitu Ibu Oke Mungkin ada data yang bisa Bisa saya pakai Bu Kalau enggak saya lanjut Oke Jadi kalau misal kita Organisasinya kita set goal ya Bu Misal goal Bulan Juni 100 juta Misal seperti itu Nah Ini anggap aja kita bikin profile Kalau di Facebook kita bikin profile ya Bu Kita bikin profile ini kita bikin namanya Gitu Oh misalnya Goal bulan Juni ini Adalah Cynthia Puspita Davis Misal seperti itu Nah Ad project-nya adalah Kita bikin bio-bionya Gitu Bio-bionya Nah Kalau ad project Oh goal bulan Juni Kita project-nya dari Bagian divisi Produk Misal Kita create Nah Masuknya di sini Nah divisi produk Masuk Kita masukkan lagi Divisi promo Ini untuk Perusahaan-perusahaan yang sudah ada Empat pilar ya Ibu Ibu Bapak Tadi kan kalau Pak Nurholis Wonder Woman Eh Wonder Woman Superman ya Nah Divisi produk Promo Lalu ini kita create Divisi SDM Atau HR Nah Oke Produk promo SDM atau HR Sama finance Semisal kita contoh goal Bulan Juni Adalah 100 juta Bapak Ibu Maka Jika kita Breakdown Dari empat pilar Maka kan ada divisi produk Ada divisi promo Ada divisi SDM atau HR Ada finance atau admin Nah Kalau masuk workspacenya Kalau masuk workspacenya itu seperti ini Ini Goal bulan Juni Ada divisi produk Ada divisi promo Ada divisi SDM Ada finance atau admin Gitu Kita masuk di divisi produk Ibu Divisi produk Contoh yang satu adalah Rencana Pembelian Produk A Semisal Rencana pembelian produk A Sekian Terus Penambahan Produk baru Minimal 5 item Contoh seperti ini Jadi di divisi produk Goalnya Ibu Itu apa aja Di breakdown disini Yang pertama mungkin Rencana pembelian produk A Itu sekian Dua penambahan produk baru Yang pastikan pasti ada produk-produk baru Misal seperti itu Lalu Controlling Quality control Misal Nah ini Kalau bisa Bapak Ibu ya Ini harus detail Gitu Jadi Jadi Untuk bulan Juni Dari divisi produk Itu Action plan-nya Bapak Ibu Atau targetnya Bapak Ibu Itu apa aja Itu di listnya disini Gitu Oke Rencana pembelian produk Penambahan produk baru Sama Quality control Nah ini Pastikan ada Misal Bapak Ibu Divisi produk ini ada Ada sendiri Timnya Maka kita Tambahkan Member Atau invite member Disini Di project divisi produk Itu Timnya siapa aja Oh misal Ada Ibu ada Dua atau tiga tim Boleh ditambah disini Misal Divisi produk ada Berapa Oh misal Dua atau tiga orang Yaudah Kita Input aja Bapak Ibu Nah ini Sampai nanti Tiga orang Yang bersangkutan Kita invite Nah Nanti Jika disini ada Lingkaran 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 Maka Tim tersebut Sedang online Jika nanti disini Ada Cynthia Ada siapa Ada siapa Itu ternyata Mereka lagi Buka dashboard ini Bapak Ibu Gitu Kalau disini Ada yang online Nah Oke Untuk yang pertama Rencana pembelian Produk Misal sekian Nah Kita kasih Deadline Deadline nya Sampai Tanggal berapa Atau sampai Hari apa Oh besok Atau Misal tanggal 11 Kita set Tanggal 11 Juni Untuk penambahan Produk baru Minimal 5 item Produk baru Masuk di bulan Juni Maka kita set Tanggal berapa Oh misal Di tanggal 20 Harus sudah terpenuhi Misal seperti itu Terus quality control Karena quality control Ini setiap hari Atau seperti apa Mungkin bisa 30 Juni Nah Seperti ini Nah Dari tiga Dari tiga list ini Mana yang kira-kira Ibu bapak ada yang Diprioritaskan Gitu Oh misal penambahan produk baru Karena biar omsetnya naik Harus ada produk baru Misal Yaudah Tinggal di urgent aja Gini Kalau bapak ibu Bengong sama Dashboard Apa tampilan dashboardnya Yang list Bapak ibu bisa klik yang ini Ada board Ada board Atau kan ban ini Nah ini Ada to do In progress Complete Bisa enggak mbak Nambah Ini tadi bisa Add status Misal Butuh Approval Misal Mau kasih warna apa Oh warna Pink Nah Approval ini Progressnya Mau di berapa persen Oh misal 20% Kita setnya Di 20% Nah Misal ada Progress Approval Gini Mau ditambahi Lagi Boleh Misal Reschedule Misal Mau di berapa persen 10% Misal Ambil warna Kiri schedule Misal Boleh nanti Nambahnya Banyak boleh Bapak ibu Jadi ini Ada Expat Oke Nah Ini bapak ibu Ini dari Divisif Product Kita cek Overviewnya Atau kita cek Profilnya Nah Dari divisi Product Sudah Sudah Berapa Oh ternyata Masih Belum ada Yang progress Nah Coba kita Kita klik Yang complete Kita geser Kalau kita Yang Board ini Kita tinggal geser Bapak ibu Oh ini In progress Quality control In progress Kalau penaman Produk baru Ini ternyata Sudah Complete Nah Ini Sudah Sudah Otomatis Dia Kalau complete Tercoret Nah Kalau masuk Di list Itu yang Tercoret Seperti ini Nah Kalau yang In progress Tandanya Sudah ada Nah Seperti ini Kalau in progress Kalau di overview Kita lihat Nah Nah Seperti ini Progress Startnya In progress Berarti masih ada Dua list Yang belum Complete Yang complete Ada satu Target Nah Yang upcoming Sama letter Yang satu ini Yang complete ini Nah Ini ada Grafiknya Oh Juni Ternyata Sekian Nah Yang di bawah Sendiri Ini ada Recent activities Ini adalah History Bapak ibu Jadi Historinya itu Kegiatannya Habis ngapain aja Itu disini Oh ternyata Nanti kalau Disini ibu bapak Nambahin timnya Itu timnya Apa namanya Lagi ngedit Lagi mana yang Udah di progress Atau Lagi yang mana Udah di complete Nah itu Bisa terlihat disini Gitu Nah ini Ada masuk Pertanyaan Dari Bu Intai Ya Bu Ini fungsi Kalian hanya Untuk menentukan Timeline Bisa kan juga Membuat langkah kerja Misalnya Tadi beli Produk A Tanggal 12 Survey Vendor Tanggal 15 Mengajukan Hasil Survey Dan lain-lain Nah Gak pake Bu Gak pake Timeline Kalau menurut saya Contoh ya Kita divisi Product Ya Kita masuk Divisi Product A Misal Bu Inta kan Mau ada Tanggal 12 Survey Vendor Jadi tanggal 12 Survey Vendor Kita masuk Di Kanban Aja Bu Nah Berarti Dari progressnya Ini Ibu tinggal Nambahin aja Nah Ini kan Kalau Lebih dari 5 ya Kalau lebih dari 5 Ini memang premium Ini kita edit aja Kalau gak butuh approval Kita approvalnya Ganti Survey Vendor Misal Ini aja Book yang diganti Nah Terus Ini yang Reschedule Berarti kan Progress Progressnya Untuk yang Ini Itu butuh Survey Vendor Butuh Apa namanya Misalnya approval Butuh Pendanaan Kayak gitu-gitu kan Butuhkan Misal Tim produk Nah ini Tinggal Ngakalin yang disini aja Pintah Gitu Jadi gak Kalau menurut saya Kalau timeline ini Cuman Kayak Google Sekedar Google Kalender aja Gitu Kalau mau Mau di premium Gak apa-apa Tapi menurut saya Ini Ini aja udah cukup Gitu Oh misal Dari sini Kita kembali di list Ya Pintah ya Misal Kalau kita klik dua kali Kan disini udah masuk Profilnya yang rencana Pembelian Produk Ah sekian Nah Oh Contoh Ada tanggal 12 Survey vendor Misal Sudah survey Itu nya gimana ya Input nya ya Input nya Apa Bu Ininya Timeline nya Maaf 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 Gimana Bu Enggak Enggak Sorry Lanjut Oke Nah Oh misal disini Deadline nya Kayak gini Nah ini bisa sih Bu Masukkan Attachment file Jadi ibunya Oh misal Disini rencana Pembelian produk Sekian Gitu Oh ternyata Sudah masuk invoice Atau ada Ada nota Yang dimana Nanti tim produknya Bapak Ibu Itu mau report Kalau report nya Tinggal disini Tinggal attach file Nanti misal Ini misal Nah Nah ini Jadi Timnya Bapak Ibu Itu bisa langsung report nya Disini Gitu Jadi langsung report nya Di Apa namanya Di Per Devisi nya Di Per Fokus Target nya Ini Gitu Lalu Kalau Disini Oh misalnya Survey vendor Yang Rencana pembelian Yaudah Kita masukkan aja disini Nanti Overview nya Nah Yang butuh Survey vendor Itu Satu Ini Masuk Berarti Yang untuk Divisi produk Itu ternyata ada In progress ini bisa diganti Bapak Ibu Namanya In progress Namanya misalnya Mau Apa Butuh approval dulu Atau Butuh Konfirmasi supplier Misal seperti itu Atau Butuh Pengiriman Proses pengiriman Nah Kayak gitu Ini bisa diganti Jadi kita bisa tahu Divisi produk ini Progress nya Sampai mana Gitu Yang divisi produk ini Progress nya sampai mana Oh Ternyata ada yang Ada yang Sudah masuk Survey vendor Gitu Oh Ternyata Sudah ada yang Komplit Nah Kalau kita Ngecek Yang survey vendor Gimana Mbak Sin Apakah kita bisa klik ini Ini gak bisa Bu Gitu Jadi kita bisa Lihatnya Itu ketika di kanban ini Atau di board Oh Berarti yang rencana Yang survey vendor ini Yang ketika Ada pembelian produk A Misal Gitu Jadi kita bisa Lihatnya disini Di mobile Adakah Bisa Di aplikasi mobile Juga bisa Gitu Kalau di aplikasi mobile Itu gak ada ini Bapak Ibu Kalau gak premium Gak ada yang timeline Gitu Nah ada yang intanya kan lagi Bu Inta Oke thank you Well note Mbak Sin Oke Gitu Oke Kita kembali lagi ya Bapak Ibu Jadi divisi produk Ini tadi divisi produk Nah Ada quality control Ada sekian Sekian Kita masuk divisi produk Udah selesai Udah nambah Nambah tim yang di Apa namanya Yang akan di Apa PIC pelaksananya siapa PIC pelaksananya siapa Terus Deadline nya kapan Itu udah Udah di Apa namanya Udah di Input semua Itu kita masuk ke divisi selanjutnya Misal divisi promo Nah divisi promo Misal yang satu adalah Buat database Misal Terima kasih. Misal di divisi promo, Ibu mau targetnya apa? Oh, yang pertama mungkin buat data, tapi 9.000 customer misal. Atau yang kedua adalah bikin websitenya dulu, misal Bapak-Ibu belum ada website. Terus yang ketiga adalah, apa namanya, contohnya kemarin, Pak Nurkolis apa ya Pak? Kemarin ya, contohnya mau, misal tim promo mau belajar digital marketing misal. Nah, ini kalau bisa, Mbak Sin, apakah ini nanti bisa didetailkan lagi? Bisa. Contoh, kita belajar digital marketing. Nah, jika kita pencet yang add sub-stacks, nah ini, yang tengah ini, itu akan menjadi subtopiknya dari belajar digital marketing. Contoh, kita dari coach A. Bawahnya lagi coach B. Bawahnya lagi coach C. Nah, ini akan menjadi sub-menunya dari belajar digital marketing. Jadi, oh ternyata di target belajar digital marketing ini ada berapa coach? Nah, ini pasti ada deadline-nya Bapak-Ibu. gitu, maka, oh semisal belajar digital marketing, deadline-nya kapan? Oh, atau ini pelaksanannya siapa? Siapa? Ataukah Bapak-Ibu sendiri? Ataukah tim yang belajar? Nah, ini bisa ditambahkan seperti tadi. Oh, misalnya ini adalah pelaksana. Lebih dari satu bisa? Bisa, Bapak-Ibu. Nah, ini adalah pelaksananya. Nah, terus, oh belajar digital marketing ya, deadline-nya adalah misal tanggal 15 sudah selesai. Oke, oh ternyata dari belajar digital marketing ini ada berapa? Ada banyak ilmu atau dari ilmu YouTube A, ilmu YouTube B, atau coach A, coach B, coach C gitu. Nah, ini bisa di deadline. Kamu belajar digital marketing, coach A nanti tanggal 10 selesai ya. Nah, ini coach B-nya tanggal 11, coach C-nya tanggal 12. Nah, ini bisa masuk submenunya belajar digital marketing. Nah, bikin website juga. Kita bisa tambahin juga submenunya. Contoh, beli domain-nya dulu misal. Ini kayak langkah-langkahnya gitu loh Bapak-Ibu. Jadi, beli domain-nya atau cari domain-nya terbaik dulu misal. Terus cari nama. beli domain dan hosting misal seperti itu. Terus dan sebagainya. Contoh seperti ini. Oh, bikin website. Nah, bikin website ini enggak cuma kalau bisa, kalau dimasukkan di query, itu enggak, jangan, cuman singkat aja, tapi bisa detail. Karena di sini nanti kita controlling-nya juga enak gitu. Apalagi jika ini ibu delegasikan ke timnya Bapak-Ibu gitu. Maka misalnya ini adalah di delegasikan ke timnya Bapak-Ibu. Nah, planning nama website. Ini deadline-nya kapan? Oh, besok. Ini kapan? Oh, besok juga. Karena gampang. Planning-nya kapan? Oh, maksimal nanti tanggal 11 selesai. Seperti ini. Sama kalau buat database seperti buka customer, ini juga bisa didetailkan Bapak-Ibu. Masuk at ini. Oh, contoh nanti karena buat database ini harus collect dari WA yang masuk misal. Terus apalagi? Ini juga sama. Jadi, dari divisi promo, targetnya untuk bulan Juni ini Bapak-Ibu sudah ada dari garis besarnya, lalu didetailkan. Kalau kata Pak Nurholis kemarin, lombak jangan baik-baik, nanti enggak terjalan. Ya, kalau Superman, iya Pak. Tapi kalau ada tim, itu Bapak-Ibu yang kalau sudah ada tim, itu lebih mudah Bapak-Ibu itu ngecekinya. Oh, divisi promo-ku sampai direct. Oh, ternyata divisi promo-ku progressnya sudah sekian. Kalau kita cek ke Kanban atau ke dashboard, ya, nah, kayak gini. Nah, nanti Bapak-Ibu ngeceknya gimana? Yaudah, Bapak-Ibu tinggal bukai aja satu-satu. Oh, misal, bikin website. Berarti timku gimana mbak cara reportnya? Gitu kan, pasti pertanyaannya. Oh, contoh, planning nama website. Yaudah, ini kan klik dua kali. Nanti dia kirim bukti aja. Oh, misalnya sudah ada nama, sudah ada planningnya, misal. Planningnya namanya ini. Bisa timnya atau Bapak-Ibu sendiri itu bisa report. Oh, namanya misal, bebusiness.com, misal. Nah, itu bisa reportnya di deskripsi ini. Atau jika sudah ada screenshotan atau sudah ada webnya, Nah, itu tinggal ngasih aja, apa namanya, laporannya by photo, misal. Nah, kayak gini. Oh, berarti ininya udah. Oh, ini kita masukkan ke apa progressnya? Argent, high, atau low. Seperti tadi, gitu. Jadi, lebih enak. Lebih spesifik, gitu. Kalau divisi promo. Jadi, bulan Juni untuk mencapai goal 100 juta kan gak mungkin, gak ada goal-goal yang gimana promonya itu cuman singkat aja, terus produknya itu cuman singkat aja, gitu kan Bapak-Ibu ya. Jadi, pasti detail. Nah, untuk divisi promo seperti itu. Untuk yang sekarang divisi SDM atau HR, misal ibu-ibu Bapak udah ada timnya HR sendiri. Nah, yaudah tinggal nambahin aja target kerjanya apa, atau targetnya apa, gitu. Untuk SDM 1, kayak kemarin misalnya, karena omsetnya udah mau 100 juta kan, mau targetnya ini, berarti penambahan misal divisi atau SDM bagian sales misal. Dua, apa namanya, pembuatan standarisasi misal. Standarisasi Jobdesk Team misal seperti itu. Terus, perapian SOP misal. Mungkin seperti ini. Ini contoh ya Bapak-Ibu ya. Jadi, mungkin di divisi SDM atau HR, atau penambahan bagian SDM, penambahan SDM bagian sales. Nah, ini pasti ada langkahnya Bapak-Ibu kan. Langkahnya itu seperti apa? Yaudah, kita tambahin accept text ini tadi. Satu, rekrut, rekrutmen, atau kalau kata Pak Nurkoles kemarin, sebar locker. Sebar locker di sosial media. sebar locker di sosial media misal. Oh, apa Bapak-Ibu mau spesifik, mau ini di FB, boleh. Terus nanti ini, bekerja sama, misal sama sekolah, misal. Sekolah A misal. Nah, seperti ini. Ini nanti juga sama. Nanti pelaksananya juga bagian HR, atau Bapak-Ibu sendiri. Nanti deadline-nya kapan. Nah, misal penambahan sales, aku harus, karena ini target 30 Juni, aku tanggal 10 harus minimal sudah ada masuk lawangan CV-nya. CV-nya masuk, misal, tanggal 10. Nah, berarti kan untuk rekrutmen sebar locker-nya kan enggak tanggal 10, Bapak-Ibu. Berarti kan besok tanggal 8 sudah mulai sebar locker. Terus, udah sama dengan sekolah, mungkin besok juga sudah mulai sebar locker. Apa? Menghubungi sekolah-sekolah. Kayak gitu. Karena deadline-nya Ibu penambahan sales ini di tanggal 10, maka detail kerjanya kan pasti enggak tanggal 10. Terus, untuk contohnya yang SDM seperti itu. Ada pertanyaan mungkin Bapak-Ibu dari sini dulu. Nah, yang terakhir kan finance ya. Jadi, misal, bagian finance Bapak-Ibu, kita tulis aja. Yang pertama mungkin, standarisasi laporan keuangan. standarisasi laporan keuangan, misal. Terus, yang kedua mungkin, yang kedua mungkin, admin kan ini ya, focus case ya. jadi, membuat perencanaan budget operasional, misal, dan lain-lain. kayak gitu. Jadi, di finance itu membantu, targetnya membantu apa, di goal-nya Bapak-Ibu. Terus, kalau misalnya, ini ada tindakannya juga, ini bisa, apa namanya, bisa di submenu sini. Jadi, Bapak-Ibu, queer ini tergantung Bapak-Ibu input, sama cara membacanya Bapak-Ibu itu seperti apa. gitu. Dari sini kan kita, kita tahu ya Bapak-Ibu ya, oh, dari targetnya Pak Nurholis. Nah, menurutku, menurut saya ya Pak Nurholis ya, ini targetnya Pak Nurholis, oh, misalnya seperti ini, dibuat seperti ini, nanti dari Pak Nurholis itu bingung. Nah, tapi jika dijadikan, organisasinya dijadikan seperti ini, misal, enggak disendiri-sendirikan, itu lebih mudah controllingnya. gitu. Jadi, terserah Bapak-Ibu yang input, karena queer ini tergantung data yang di input Bapak-Ibu, sama Bapak-Ibu ini mau cara membacanya seperti apa, cara controllingnya seperti apa. Karena, menurut saya, pribadi, itu lebih enak seperti ini. Jadi, Bapak-Ibu kan pasti dari segi produk, pasti ada fokusnya, ada fokus produk, ada fokus ini. dari segi promo juga, Bapak-Ibu kan pasti ada fokus promo, ada mau ngapain aja promonya, dari segi SDM, mau perbaikan SDM apa, dan lain-lain, dan finance, dan lain-lain. Gitu. Jadi, untuk overview-nya, kalau ke, apa namanya, keseluruhan, itu nanti bisa, bisa tercek di sini. Oh, di sisi produk ini ternyata udah 100%, atau di sisi produk udah 33%. Gitu. Jadi, apa yang menjadi target di sisi produk itu ternyata udah hampir selesai. Gitu. Udah di sisi promo, ternyata ini. Oh, ternyata dari divisi SDM dan admin kok belum kecanda ya, atau belum ter, 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 ter eksekusi ya. Gitu. Nah, maka bisa di sini, Bapak-Ibu. Gitu. Jadi, kalau, menurut saya, kalau misalnya bikin goal, bisa enak bulanan. Gitu. Mbak Sin, apakah bisa harian? Bisa banget. Kalau harian, tinggal ini ganti goalnya harian aja. Ini goal bulan Juni, ya ini tinggal diganti. Goal atau mingguan juga bisa. Goal minggu satu, bulan Juni. Goal minggu dua, bulan Juni. Atau goal harian juga bisa. Atau langsung bulanan juga bisa. Gitu. Gitu sih Bapak-Ibu. Kurang lebihnya seperti itu. Apakah ada data mungkin, yang mungkin bingung, atau bisa share screen. Mbak, aku sudah bikin seperti ini. Ternyata seperti ini. Bisa ditanyakan aja, Bapak-Ibu mungkin. Oke, mau enggak Bapak-Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mau enggak bisa on mic, atau mungkin bisa ditulis di kolom chat, ya. Itu lagi juga ada beberapa pertanyaan ya, Bu Sintia. Kayak ada yang tanya, itu bisa di-edit apa enggak, Bu? Kalau kita udah klik di progress-nya itu udah kita klik komplit, itu apa bisa di-edit lagi atau enggak, atau bisa ditambahin lagi atau enggak, Bapak-Ibu, Bu. Gimana ya, Bu Sintia? Kalau udah di-komplit, contoh kita di-divisi produk. Kita udah komplit ya, ini Bapak-Ibu ya. Apakah bisa di-edit? Bisa. Ini bisa di-edit. Kita geser dulu. Nah. Oh, enggak jadi komplit ternyata. Karena ini minimal lima, ternyata pencapaiannya cuma empat, gitu. Tapi sekadung di-komplit kan, sudah terlanjur di-komplit, yaudah Bapak-Ibu tinggal geser aja di sini. Tapi kalau Bapak-Ibunya klik yang elis, nah, kalau yang elis, ketika ini di-komplit, ini hilang. Biasanya gitu. Karena ini kan enggak tak hidden. Ini bisa. Apakah bisa di-edit? Enggak bisa. Kalau sudah di-komplit, gitu. Nah, caranya, caranya gimana Bapak-Ibu? Ya, mungkin di kanban ini, Bapak-Ibu bisa tinggal di-geser, lalu di-edit. Gitu. Tetap bisa di-edit kok. Lanjut, Mbak Sekar, ada pertanyaan lagi? Ini ada lagi nih, Ibu Sintia. Dari, kalau, kan sudah diisi banyak tax-nya untuk sebulan. Karena di-reset activity muncul. Tapi kanban kok pada hilang ya. Itu kenapa itu? Bucing mungkin bisa bantu jawab, Ibu Sintia. Reset activity itu kan, bentar, kita contohin. Organisasi, kalau misal tidak di-premium, itu minimal 10 ya, Bapak-Ibu. Itu di-note. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini masih 7 organisasi. Jika sudah 10 organisasi, itu kita, emailnya kita ganti aja. Tidak usah di-premiumkan, Bapak-Ibu. Misalnya, oh yaudah, kita bikin email banyak. Email bulan Juni. gitu misal. Kayak gitu. Email bulan Juli misal. Nah, jadi, jadi satu email itu bisanya 10 organisasi. Nah, tadi pertanyaannya adalah kalau sudah masuk recent activity, enggak bisa apa? Di kanban enggak ada? Iya, di kanbannya ngilang, Bu, katanya gitu. Nah, ngilangnya itu gimana, Bu? Kan, kan, kalau recent activity, ini, itu kayak historinya kita itu enggak lagi ngapain aja. Kayak browser itu history, itu recent activity. Kalau kanban, itu kan fungsinya, cuman, kita contoh, kalau kanban, nah, kayak gini, kalau kanban, list, itu kan contohnya adalah dashboardnya, mau terlihat kayak gimana. ini kan recent activity, enggak ada, atau Bu, gitu. Nah, kalau misalnya di kanban, kok hilang? Coba di list, di list enggak ada. Kalau enggak ada, pasti di bawah sendiri ada teras, sampah, ada kolom sampah. Nah, itu bisa di cek. Gitu. Gitu sih. Oke, itu jawaban dari Bu Sintia, mungkin untuk, oh, itu dari, oh, ini ada juga nih, dari Pak Dedy, misalnya ada pekerjaan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Bentar, ada. Saya ulangi ya, Ibu. Misalnya ada pekerjaan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Masuk di kuire, bisa, terus kalau misal, di situ kita buat reminder, tiap minggu ada, apakah bisa, Bu Sintia? Gimana ini, Bu Sintia? Bisa enggak, Bih? Bisa banget. Jadi, itu tadi, workspace ini adalah fungsinya, gimana kita yang pertama adalah masukkan data. Gitu. Nah, sebelum kita masukkan data, itu dari kita, dari kita, atau dari kita yang punya project ini, mau kontrolnya seperti apa? Oh, misalnya, mau ada pekerjaan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Berarti kan kita masuk, anggap aja, kalau misal, ini adalah form kegiatan individu ya, jadi form kegiatan individu kan pasti ada harian, bulanan, sama mingguan. ketika form kegiatan individu itu sudah jelas, jadi kita masuk nolai di sini juga jelas. Tapi, kita form-formnya yang dari belum dikelola itu tadi belum jelas, masuk nolai di sini juga bingung. gitu. Jadi, kalau misalnya ada harian, tinggal add organisasi aja, ini harian. Harian. Oh, berarti ini adalah kegiatanku individu yang tak kerja setiap hari. Contoh, absen. Berarti kan kalau harian kan rutinitas ya. Gitu ya, misal. Absen. Terus. Absen. Terus, apa namanya? Bikin target kerja. enggak, enggak, Ya, bikin target kerja, misal. Nah, ini contoh misal ada rutinitas. Bisa. Tapi, kalau misal di, apa namanya, dari bulanan itu nanti dikerucut, jadi target harian juga bisa. Oh, jadi hariannya apa? Apa, ini, ini targetnya. Kalau mau bulanan, ya, tinggal ini, tinggal cek bulanan. Nah, jadi kita sebagai, misalnya, kita sebagai yang tim controlling. Nah, ini udah, udah melebih ini, organisasinya. Jadi, enggak bisa. Nah, itu tinggal, oh, harian, 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 harian tim produk, misal. Nah, itu apa aja? bulanan tim produk itu apa aja. Jadi, tergantung, kita masukkan ke queernya. Terus, apa tadi pertanyaan yang kedua? Ya, Pak Dadi, habis kurangan mingguan, tahunan? Jawabannya kan bisa. ya, terus, habis gitu, terus, misal, disitu kita buat reminder, tiap minggu ini, sekalian juga jawab pertanyaan, dari video yang buka, ya, Bu Sinti, apakah queernya bisa mengingatkan, kalau seandainya, tulis, tulisnya itu, nggak dikerjakan, hampir sama ini, tanya-tanya, Bu Sinti, itu, Bu Sinti, gimana? Oh, jika to-do listnya tidak dikerjakan. Contoh, kita, kita kembali, ini aja ya. Nah, ini, ini kan to-do list, yang namanya to-do list kan ini. Nah, ini kan reminder-nya. Nah, kalau kita, mau set, ini kita masuk di, ini kan, account kita, My Profile, ini, apa, tampilan, sama account setting. Kita juga account setting. Kita masuk account setting ya, Bu. Nah, di sini. Nah, di sini. ini ada reminder. Nah, ada reminder. Ini, di settingan ini ada reminder. Nah, kalau email, ini, kalau email, ini bisa, Ibu, Bapak. Tapi, ya itu tadi, premium, kalau email. Tapi, kalau email notif dari, query-nya sendiri bisa. mau di email apa? Apa per update, per jam, atau per daily, atau per weekly. Gitu. Sorry, email ya ini ya. Nah, ini, kalau reminding-nya dari query sendiri, itu bisa di, apa namanya, satu hari sebelumnya. Tadi kan kita udah set deadline ya. Jadi, mau di reminding-nya itu, satu hari sebelumnya, atau, tiga hari sebelumnya, atau gimana. Atau, at the time. Nah, kayak gini. Atau ini. Nah, ini kita bisa setting, untuk reminding-nya. gitu. Gitu, Mbak Sekar. Ya, baik, Bu Zinda. Jadi, itu berarti, kalau misalnya nih, buat kita yang pakai query, tapi nggak berbayar, tetap bisa pakai reminding, tapi, langsung dari notifikasinya, langsung dari query-nya sendiri ya, Nggak lewat email. Kalau lewat email, pakai yang premium. Iya, pakai premium. Tapi kan, kalau kita udah masih, masa trial kan, bisa. Bisa banget. Oh, iya. Jadi, kayak kita, kalau misalnya Zoom, apa namanya, masuk di Google Calendar, itu kan, notifnya kan, kita langsung di Google Calendar, sama email kan. Nah, sebenarnya di query ini juga bisa, cuman kan premium. Tapi, kita juga bisa dapat reminding, itu dari query-nya sendiri, kalau kita nggak premium. Kita bisa set sendiri, mau tiga hari sebelumnya, atau dua hari sebelumnya, atau satu hari sebelumnya. Gitu. Di reminding terus. Oke. Oke. ini ada pertanyaan, ada pertanyaan lagi, Bu Sundia. Kalau udah, press masih bisa dibalikin, apa enggak ya? Jadi, mungkin kalau udah dihapus, gitu maksudnya, Bu Sundia. Itu bisa dibalikin lagi, atau enggak? Gimana, Bu Sundia? Oke, kita trial ya. Jadi, kayak misalnya ini, kita trial, kita hapus. Oke. trust itu ketika masuk di, kalau trust itu masuknya ketika menghapus organisasi. itu kemarin risetnya. Contoh. Kita delete. Oh, enggak bisa. Kalau organisasi enggak bisa. Kalau trust itu, apa namanya ini? Kalau trust itu, ketika menghapus submenunya aja. Oke. Kalau trust itu menghapus submenunya aja. Mana tadi sih? Yang gunanya. Nah, ini kan ke delete. Trust ini kadang keluar ya, kadang enggak keluar, Bapak-Ibu, kalau trust ini. kalau enggak keluar di trust sebelah sini, kalau trustnya enggak keluar sebelah sini, itu bisa pakai ando aja. Nah, tapi kalau Bapak-Ibu menghapusnya organisasi, karena kan organisasi kan global ya. Nah, jadi kan banyak submenunya. Nah, kalau mau, kalau mau menghapus, itu kan harus masuk sini dulu. terus ini, ini, nah, ini kan enggak langsung ngedelete, tapi ada ada notifnya, bahwa kalau mau delete ini, itu permanen, enggak bisa dikembalikan. Gitu. Atau enggak bisa diandu. Gitu. Kalau premium bisa, kayaknya Bapak-Ibu. Kalau premium bisa. Jadi, keunggulannya premium adalah satu, kita bisa dapat notifikasi lewat email. Kedua, kita bisa pakai kalender atau timeline ini. Gitu. Jadi, kita bisa, apa namanya, bisa nge-set timeline-nya ini. Gitu. Yang ketiga, trust-nya itu tadi, kita bisa pulihkan. Atau kalau kehapus, atau masuk trust, itu kita bisa pulihkan. Tapi itu ada jangka waktunya, Bapak-Ibu. 30 hari kalau enggak salah. Gitu sih, Mbak Sekar. Lanjut. Oke, Bu Sintia. Mungkin ini udah ada sih, eh apa, belum ada lagi. Mungkin dibuang-buku sama Bapak-Bapak yang mungkin belum jelas, mau enggak bisa langsung ditanyakan. Nanti mungkin, katanya tadi ada yang bilang juga, kalau misalnya mau trial queerer, terus mau tanya-tanya, bisa di mana, Bu Sintia? Bisa tanya ke siapa? Mungkin bisa tanya ke Bu Sintia juga ya, Bu? Boleh, Bapak-Ibu. Mungkin sekarang, kalau Bapak-Ibu lagi buka queerer-nya, dan sudah, apa namanya, masukkan project-nya, mungkin bisa di-share screen, apa yang mungkin, mau ditanyakan Bapak-Ibu gitu, atau, mau lagi proses nginput, boleh langsung praktek gitu. maksudnya, Bapak-Ibu share screen, nanti saya pandu gitu loh, maksudnya. Gitu mungkin. Ada pertanyaan lagi, Tegak? Ya, ada ini, Bu Sintia. Jadi, kalau premiumnya berapa, yang murah, beli di mana untuk premiumnya? Bapak-Ibu, gimana Bapak-Ibu? Nah, itu kan kemarin, saya cek Bapak-Ibu, untuk premiumnya. Premiumnya itu, 54 dolar, itu per bulan, dan itu, menghitung user. Gitu. Nah, menghitung user itu artinya, menghitung member. Contoh, kita cek ya. Kalau mau, lihat, priceless premium, itu kita masuknya, ke timeline. Nah, kita cek upgrade now. Nah, ini. Ini harganya. Nah, ini, ini, minimal itu di 4 member. Dan ini menghitung member kok ini. Nah, semakin aku mengklik membernya, ini ganti-ganti terus. Jadi, dia itu kayak, mau berapa member yang masuk. Ada tahunan, ada bulanan. Ini ada profesional, premium, sama enterprise. kalau mau tahu bedanya, profesional, premium, sama enterprise, itu bisa cek di sini, bu. Apa? Di, di, di webnya ada, ada centang-centang, apa? Ada centang-centangnya, gitu. Tapi, untuk yang premium, sekian, untuk yang enterprise, sekian. ini yang paling, yang paling premium, yang profesional. Maksudnya, yang premium kan ada, ada tiga tingkat level, profesional, premium, sama enterprise. yang paling murah, yang profesional. Jadi, 10 member, misalnya 10 member, ini, 11 dolar, 10,95, 10 dolar. itu sih. Sekar. Ya, Bu Zintia. Ini ada lagi, Bu Zintia, kalau, misalnya, kita, lebih baik, ganti email, untuk free trial, atau beli premium, Apakah, nanti, kalau misalnya, kita ganti email, itu yang kita kerjakan, itu, yang kita kerjakan, tadi, itu otomatis, di email, atau enggak, di email yang sebelumnya, kita pakai untuk free trial, free trial. Terus kan, kita pindah nih, kita beli ke premium, otomatis kan, entah itu, kita pakai email lain, kalau pakai email, yang sebelumnya, yang kita pakai terakhir, apakah itu kerjaan, yang sebelumnya, itu otomatis, ada di email itu, atau, berubah baru lagi, gitu. Otomatis ada. Jadi, peranggap aja, kalau kita Google Drive ya, Google Drive, itu kita kan, dikasih kuota, kan 15 giga, kalau Google Drive, itu per satu email, itu kan dikasih kuota, 15 giga kan, Bapak Ibu. Nah, jika kita mau upgrade ke 100 giga, kan berbayar, nih, satu bulannya berapa ribu, gitu, ya kan. Nah, kalau kita enggak mau berbayar, yaudah, kita, nge-save, nge-save datanya kan, kita, caranya kan adalah, ganti email, ya, ya, Google Drive-nya baru lagi, 15 giga lagi, maka datanya, apakah hilang yang di email kemarin, ya, enggak, gitu, tetap, kita bisa cek juga, kita bisa, masih bisa nge-cek, masih bisa, ngedit, gitu. Kan, kalau mau satu email, kan cuma ada masa harinya, masa, itunya kan 30 hari, tapi kan, setidaknya dalam, waktu itu kan, kita bisa pakai, yang free trial-nya, yang ada timeline-nya ini, timeline-nya ini kan, kita yang butuhin, gitu, tapi kalau Bapak-Ibu, pengen premium ya, lebih enak, maksudnya enggak ribet, kita benar-benar pakai, queer-nya ini, benar-benar ini, apa namanya, benar-benar profesional, gitu, jadi sudah satu tahun, benar-benar proyeknya, masuk di sini semua, gitu. Gitu, Sekar. Oke, Bu Sintia, ini, udah enggak ada lagi pertanyaan nih, jadi mungkin, intinya itu, kalau pakai queer-nya ini, jadi lebih ketata gitu ya, Bu, business planning-nya kita juga, terus kita juga bisa mantau, kegiatan-kegiatan timnya kita itu, udah sesuai sama, job desk-nya perusahaan kita, atau belum kayak gitu ya, Bu Sintia ya. Iya, benar, jadi, yang sebelumnya mungkin, target kerja kita manual, by WhatsApp, by Telegram, nah, seperti itu, nah, kita tinggal ngeceknya itu, progresnya itu, kayak Facebook, Bapak-Ibu, atau, anggap aja ini adalah, sosial media, target kerjanya tim, atau, sosial medianya kita, dalam, dalam, apa namanya, menjalankan tugas ekstrim eksekusi, kan, gitu, jadi, mau, apa namanya, mau divisi produknya itu sampai mana, mau divisi promonya sampai mana, mau goalnya itu, udah pencapaiannya gimana, nah, itu tinggal, lihat, gitu loh, apalagi di aplikasi, mobile, gitu, tinggal lihat, lihat, tinggal progresnya sampai mana, di refresh, ternyata, kok nggak ada perubahan, berapa persennya, nah, itu kan berarti, apakah belum terkerjakan, atau belum tereksekusi, gitu, nah, kalau misalnya, Bapak Ibu, juga, oh, dari divisi produk, misal, kita, sorry, dari, misalnya, ada, dari divisi promo, misal, oh, aku, pengen ngerti, teman-teman, belajar digital marketingnya, udah sampai mana, misal, nah, di sini pasti, tim pelaksana, atau reportnya, pasti, ada, ada reportnya, oh, misal reportnya, baik sini, atau, ada file, hasil resum, misal, hasil resum yang di upload, yaudah, kita nggak perlu tanya-tanya ke tim, atau, kita sendiri, resumku, minginang dia, gitu, nggak usah, kita udah tinggal lihat, di per, apa namanya, di per, ininya aja, suplisnya aja, di per targetnya aja, siapa yang, merjain, siapa, data mana yang mau di, input, data mana yang mau di, report, gitu, kurang lebih gitu sih, terus ini ada lagi nih, Bu Cynthia, untuk, ad organisernya, kalau sudah 10, mau nambah lagi, kok nggak bisa ya, apa harus premium dulu, gitu, iya, tadi kan, sempat sudah saya, jelaskan, bahwa, satu, email ini, ketika 10, organisasinya, udah 10, itu udah nggak bisa nambah lagi, gitu, jadi harus kasih email lagi, nah, jadi, kalau memang, kepingin, masih di email itu, ya, yang organisasi yang, sekiranya, ternyata kemarin nggak kepake, misal, misalnya ini, aku tadi bikin ini, ternyata ini nggak kepake, yaudah dihapus aja, diganti yang lebih produktif, misal, tapi, memang, butuh lebih dari 10 organisasi, ya, berarti harus ada email baru, kalau misal nggak premium, gitu, jadi maksimal memang 10, workspace, terus ini, ada lagi, kalau Gonta ganti email, loginnya, gimana, supaya yang kemarin dikerjakan, tidak hilang, kan loginnya pake email, itu, kayak gimana nih, Buzintia, gimana, gimana, kalau Gonta ganti email, loginnya gimana, supaya yang kerjaan kemarin itu, nggak hilang, kan loginnya pake email, mungkin maksudnya, loginnya pake email baru lagi, ini, nggak bisa ya, Buzintia, karena kan, satu kerjaan, kalau kita pake email itu, udah nyantolnya di email itu aja, gitu ya, Buzintia, bisa dong, gini, kalau untuk yang, ibu-ibu, ibu-ibu bapak pake Google Chrome, ibu-ibu bapak pake Google Chrome, pasti di Google Chrome-nya, kita, nanti, contoh, kita Google Chrome, kalau kita di Google Chrome, pasti kan ada ini, nah, loginnya, login Google Chrome aja, Bapak-Ibu, gitu, contoh, aku di Google Chrome, ini ya, di Google Chrome, operational HRD, ini emailnya kan, gitu, aku mau, ganti email lagi, yaudah, aku misal di kampus CEO, nah, otomatis, otomatis, ini kan baru, Google Chrome kan pake yang kampus CEO, bukan yang, awal tadi, yaudah, kita tinggal, tinggal, login aja yang di sini, yang di email, ini, gitu, tapi jika Bapak-Ibunya nanti, loginnya sama, loginnya, loginnya sama, itu enggak bisa, gitu, Bapak-Ibu, gitu, Sekar, jadi kayak contoh ya, jadi kayak contoh, nah, ini aku email, ini aku email yang kampus CEO, nah, nah, ini queer aku yang kampus CEO, 123, gitu, Bapak-Ibu, nah, tapi yang tak bikin tadi adalah, ini yang tak pakai ini adalah, queer yang, Sintia Puspita, gitu, tetap bisa, cuman, kita, kita trik aja, di, buka queernya, kalau di web, jadi jangan di, tap yang sama, atau jangan di, di ini sama, akun, akun Google Chrome-nya jangan sama, pasti nanti bukanya, ya tetap akun ini, gitu, Bapak-Ibu, Oke, Bu Sintia ini ada lagi, nih Bu Sintia, mungkin ada nggak ini yang versi Indonesia, atau tembakannya, nih Bu Sintia, yang mungkin, biaya untuk premium-nya itu lebih murah, kayak, atau yang kemarin di Talenta, ada nggak project management-nya, kayak gitu, gimana Bu Sintia, ada nggak Bu Sintia? Kalau di Talenta ada ya Bapak-Ibu, jadi kalau di Talenta itu, ada project management-nya, kalau Bapak-Ibu, ininya pakai, kalau Bapak-Ibu, ininya pakai, punya Talenta, atau HR-nya, kan ini kan, kalau Pursa 21 sendiri kan, ada ini ya, ada apa namanya, ada aplikasi, ada aplikasi, ada aplikasi ini ya, apa namanya, untuk absen, payroll, nah itu, kalau di Talenta ya Bapak-Ibu, itu sebenarnya, sampai dengan queer, ini tuh ada, gitu, contoh, contoh, nah, sampai dengan kita job karir, sampai dengan kita recruitment, itu kalau di Talenta, Bapak-Ibu, gitu, nah, kalau di sini sendiri, itu, kalau, apa namanya, seperti queer-nya, itu ada, jadi teman-teman, teman-teman, mau project-nya, itu bisa, nah, di tax ini, nah, ini, kalau di Talenta, itu, kayak gini, jadi, ada tuduh, ada don juga, yang mana, nah, ini, sebagian, ada teman-teman, counter ya, Bapak-Ibu, nah, ini, jadi, kalau di sini, langsung, terkonek dengan, karyawannya, gitu, semua karyawannya, nah, target kerjanya, tuduhnya, ada deadline-nya juga ada, ini auto-check, nah, ini sama, sama banget, kayak queer, gitu, ini, kalau memang sudah, pakai aplikasi ya, Bapak-Ibu, jadi, sama, kalau aplikasi Talenta ini, sudah, Bapak-Ibu, sudah bisa, apa namanya, absen, payroll, bikin, apa namanya, tahu, laporan, karyawannya, terus, untuk rekruitment-nya, juga ada, kalau rekruitment-nya, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu bisa, kalau Talenta ini, Bapak-Ibu bisa, ini, ada polling-nya juga, ada form-nya juga, ada dokumen template-nya juga, gitu, kalau untuk, apa namanya, nah, ini ada, employ-nya, sudah lengkap sih, kalau Talenta ini, Bapak-Ibu, gitu, ada performance review-nya, sama, kayak yang queer-nya tadi kan, ada overview ya, jadi kayak, overview itu, kayak, laporan dashboard-nya, peringkasannya, dalam bentuk grafik, dalam bentuk diagram, gitu, gitu sih Mbak Sekar, ini, internet terlemut, iya, baik Mbak Sintia, mungkin, kapan-kapan nih, bolehlah dijelaskan lagi nih, tentang Talenta juga, biar, bisa sama-sama, dapat, mungkin kalau queer-nya, agak, kurang paham, atau mungkin, bisa pakai queer-nya, dan Talenta bisa pakai, dua-duanya, kayak gitu ya Bu Sintia ya, terus tadi ada juga yang tanya nih, Bu Sintia, kalau misalnya nih, di handphone, sama pakai laptop, atau komputer nih, sama nggak tampilannya, Bu Sintia, queer-nya ini, di handphone, sama laptop, sama, sama, Bapak-Ibu, jadi, kalau di handphone, itu, lebih enak, lebih, apa ya, lebih ringkas gitu, lebih, contoh, saya, share screen aja ya, yang di, yang di, di, yang di, yang di, yang di, Kita coba share screen untuk yang aplikasi mobile, ini versi iOS ya Bapak-Ibu. Sama ini juga ada workspace Bapak-Ibu, terus di bagian bawah ada home, my tax notification, sama account. Kalau account ini, account ini bisa lihat membernya, notification itu sama, kalau ada apa, kalau di web kan tombol kanan atas, kalau misalnya untuk ad organizing, nah, sama, kalau misalnya goal tadi ya. Nah, di sini, ini tinggal, apa namanya, nambahin aja membernya siapa, gitu. Terus, kalau mau nambahin, apa namanya, project, tinggal di sini add project. Nah, sama organizing-nya masuk apa, gitu. Oh, misalnya divisi tadi kan project-nya per empat pilar, divisi produk. Nah, di sini juga masuk divisi produk, mau di list. Nah, satu, misal, penambahan produk. Nah, kalau mau dalam bentuk board, ini kayak gini. Apakah ini bisa digeser? Juga bisa. Lalu, ditarik aja, mau ke complete, misal. Nah, ini complete. Nah, kalau complete, di tree otomatis sudah tercoret. Nah, kalau mau di timeline bisa, ini kan harus premium, gitu. Kalau mau nambah, ya sama, kayak gini. Nah, ini ada, apa namanya, activity log kalau di sini. Kalau di web tadi kan, recent activity, gitu. Ini mau nambah file, nah ini bisa. Kalau mau laporan. Terus, kalau mau nama member juga bisa di sini. Kalau nambah, apa namanya, start-nya kapan, kalau di sini. Nah, kalau start, kan kalau yang premium, start ini masuk premium. Jadi, start-nya kapan, deadline-nya kapan. Tapi kalau enggak premium, itu cuma bisa edit deadline-nya aja. Jadi, enggak tahu start-nya kapan, gitu. Bisanya deadline, gitu. Tapi kalau start, misal start-nya besok sampai dengan lusa, gitu. Itu premium. Tapi kalau enggak premium, itu bisanya ya ketika membuat project ini, sampai deadline-nya, gitu. Misal tanggal 16. Nah, ini di sini tanggal 16. Kalau mau, ini juga, apa namanya, add status. Ini bisa, ini ada tombol panah ke bawah kecil. Nah, ini mau, ini masih tuduh, atau masih in progress, atau complete, atau mau nambah status, misal, apa namanya, approval. Ini bisa di berapa persen dari project-nya. Misal segini, warnanya. Nah, ini overview-nya. Kalau overview-nya sama, kurang lebih sama. Jadi, enggak ada yang beda sih, Bapak-Ibu. Ini kalau versi, ini ya, apa namanya. Apa, add smart folder ini apa? Nah, untuk yang add smart folder ini enggak terlalu berpengaruh ya. Jadi, kayak add smart folder ini, misal, Juni. Nah, dia enggak terlalu berpengaruh. Jadi, di atasnya workspace. Ini smart folder. Nah, ini enggak bisa diganti. Smart folder-nya itu enggak bisa diganti namanya. Smart folder-nya itu enggak bisa diganti. Gitu. Jadi, dia cuma di atasnya workspace aja. Kalau mau pakai yang smart folder, bisa. Nah, ini. Nah, ini tampilan mobil sih. Gitu, Mbak Sekar. Ada pertanyaan lagi, Mbak Sekar? Oke, Bu Sintia. Kayaknya udah habis nih, Bu Sintia. Pertanyaannya mungkin. Bapak-bapak atau Ibu-ibunya mungkin udah begitu paham juga. Karena penjelasannya jelas banget nih, Bu Sintia tadi. Kalau gitu, mungkin bisa kita akhiri untuk Zoom hari ini, ya, Bu Sintia. Terima kasih, Mbak Sekarang. Ini bermanfaat banget juga buat kita semuanya, ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Apalagi yang buka bisnis juga. Yang bisnisnya mungkin baru mulai. Atau mungkin yang sebelumnya udah lama, tapi ngerasa belum ketata job-disk kerjanya. Kayak, kok kita cuma muter-muter di sini aja? Kita kayak enggak punya tujuan, enggak punya target. Nah, mungkin dengan pakai aplikasi kuira ini tadi, Ibu atau Bapaknya tadi, dengan penjelasan dari Bu Sintia juga, lebih jelas dan kayak lebih, oh iya, ya, jadi kita bisa bikin target bisnis kita. Jadi, Salto itu misalnya nih, kalau lagi oleng, terus lagi bingung. Jadi, kita ngerjain apa dulu nih? Ngerjain apa dulu? Kita kan udah bikin listnya, kita udah ngatur apa dulu yang kita kerjain. Kita juga udah bisa ngatur timelinenya juga. Itu mau ada timelinenya juga. Jadi, bisa keatur gitu. Iya, siap. Semoga materi hari ini bermanfaat sama Bapak-Ibu. Mungkin jika Bapak-Ibu nanti masih bingung, bisa nanti jahpi saya saja. Nanti mungkin, apa namanya, kadang, karena kalau saya ke tim juga, ketika Zoom, ini ada beberapa yang mau langsung praktek gitu, tapi dengan proyeknya masing-masing gitu Bapak-Ibu. Karena yang aku bilang tadi, ketika nanti ada proyeknya sendiri, ketika masuk queer ini, itu pasti beda. Maksudnya dalam arti, kok aku bingung ya, karena ini masuk mana organisasi atau proyek. Terus nanti aku, apa namanya, controllingnya seperti apa? Nah, seperti itu. Jadi, nanti bisa, apa namanya, bisa mungkin lebih lanjut lagi, bisa kontak saya, aja Bapak-Ibu, gitu. Terima kasih juga Bapak-Ibu yang sudah hadir, Bapak-Ibu OYJ 5, dari Surabaya, terima kasih. Terus dari non-surabaya juga terima kasih, gitu. Terus, mungkin Bapak-Ibu, Sintia kan, Mungkin Bapak-Ibu, Mungkin Sintia ini kan, Nah, Sintia ini kan ada, apa namanya, ada web, Bapak-Ibu, ya. Jadi, ada web yang di mana itu, namanya adalah, Bapak-Ibu, ya. Bapak-Ibu, ya. Bapak-Ibu, ya. Bapak-Ibu, ya. Suara aku putus-putus ya, tetap. Ya, bujiannya. Bapak-Ibu, ya. Bapak-Ibu, ya. Bapak-Ibu, ya. Kalau saya, Sintia, suaranya masih, itu, bujiannya. Cek, cek. Nah, saya kan ada aplikasi, Ibu-Bapak, ya. Jadi, namanya itu, Liputan Bisnis, tapi nanti akan diganti dengan bebusiness.com. Nah, di mana itu, nanti Bapak-Ibu bisa kirim ke saya, mungkin company profile, Bapak-Ibu, nanti bisa saya tayangkan di situ, gitu. Jadi, apa namanya, saya liput di, apa namanya, Liputan Bisnis, yang nanti berubah nama jadi bebusiness.com. Nanti untuk akses dan aplikasi store-nya, nanti mungkin bisa saya share, ya, Bapak-Ibu, gitu. Jadi, mungkin Bapak-Ibu, oh, saya pengen, Mbak, company profile saya di, apa namanya, di Pajang, atau mungkin saya, company profile saya dalam bentuk PDF atau YouTube bisa diliput, Mbak, gitu. Nah, itu monggo, Bapak-Ibu. Nah, itu gratis, gitu. Gratis untuk Ibu Bapak yang udah ikut Zoom saya hari ini, gitu. Jadi, bisa jabri saya aja, mungkin, untuk company profile Bapak-Ibu bisa masuk ke web saya, atau aplikasi, aplikasi saya, gitu. Nanti untuk, apa namanya, jika tidak jelas untuk queer-nya dan lain-lain, oh, iya, Bu Minis, silakan, ayo, Bu Minis, gitu. Nah, untuk Bapak-Ibu yang belum jelas, bisa, nggak apa-apa, jabri saya, nanti saya private juga, nggak apa-apa, gitu. Saya video call, gitu. Terima kasih, Bapak-Ibu, sudah menyempatkan waktu untuk belajar bareng hari ini. Terima kasih banyak. Kita sama-sama belajar juga. Saya juga kemarin baru belajar untuk menggunakan queer-nya karena sebelumnya masih pakai trelo, gitu. Tapi kurang lebih semua sama. Dan ini benar-benar sangat memudahkan Bapak-Ibu. Jadi, kalau mau obat-obat, tim itu tinggal kayak gitu. Karena sekarang, yang dilaksanakan Pak Deddy juga gitu. Penting queer-nya mana, kok saya belum di-invit, gitu. Yang biasanya dijawabnya sekarang, kok belum di-invit, kok belum di-invit, gitu. Gitu, Bapak-Ibu. Terima kasih banyak ya, Bapak-Ibu. Mohon maaf jika saya atau jika saya ada kurangnya atau mungkin penjelasan saya terlalu cepat atau mungkin bingung. Next time kita apa Zoom lagi. Terima kasih Mbak Sekar juga. Terima kasih Pak Noholi. Terima kasih. Baik, Bu Sintia. Udah ya, Bu Sintia. Jadi, untuk Zoom hari ini, terima kasih Bu Sintia. Terus terima kasih juga yang udah gabung. Terus, Bu Sintia, terima kasih banyak sih karena sudah mau berbagi ilmu juga. Terus, untuk Zoom hari ini, bisa saya akhiri ya, Bapak-Ibu, Ibu. Terima kasih waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lupa ambil screen foto-foto ya. Sampai jumpa, Sampai jumpa. Atau Alamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Sampai jumpa. Bye. Bye. Really? Terima kasih.